2.000 anakan Toman sudah terlihat di keramba ini Sudah kita beri makan saatnya sekarang Kita coba langsung cek Toman yang berwujud seperti gurami Dan Toman yang seperti sendong nih sahabat 1, 2, 3, 4, 5 tawaran terakhir untuk Toman yang berwujud gurami ini Seperti yang sahabat lihat di belakang aku ini dan di sebelah kiri Itu adem bener nih sahabat Karena memang suasananya disini ada danau dan ada sawahnya Hari ini rumah teman lihat koleksi Tomannya yang unik Ada Toman yang berwujud seperti gurami Dan ada juga Toman yang berwujud seperti sendok atau ular tuh sahabat Aku penasaran dengan koleksinya Aku bela-belain kesini ingin melihat Toman dia yang unik tersebut Barangkali aku bakal tawar juga Udah-udah dilepasnya nih Ini udah mau sampai nih sahabat Itu om Irawannya udah ada nyantai disitu Assalamualaikum Ini orangnya nih sahabat teman aku Om Irawan, mungkin sahabat juga sudah pada tau dengan om Irawan Yang Toman yang kemarin itu yang di dalam bak kemarin dievakuasi Om Irawan lah yang kasih tau Sekarang dia sudah jadi oke Apa sih kalau sakit om? Pokoknya bos lah Jadi seperti yang sahabat lihat ini aku aja baru tau nih Ada sudah semacam kolam semen disini Sangat berbeda sekali waktu aku ke rumahnya kemarin Ini isinya apa ya om Irawan? Isinya iwa-iwa sungi Iwa-iwa sungi Sekarang ada jumi-iwa sungi Oh kalau ini apa ini? Ini isinya iwak tilan Boleh dilihat gak om Iwak tilan itu kayak Mado kan? Boleh-boleh Tilan itu seperti ini nih sahabat Tuh Jadi ikan ini kalau ini apa fire ill om eh? Iya Kalau namanya ini kita harus hindari bagian duri punggung ya Karena di punggungnya ini luar biasa tajam nih Kalau kita pegang atau berinteraksi langsung digendam itu bakal luka semua tuh tangan Yaudah om Irawan Iya bener-bener Jadi harus hati-hati Pegang atas sama bawahnya Pegang atas sama bawahnya gak boleh tuh Ini apa ini? Ini Makan udang kaca Oh udang kaca Ini Indo gurame Gurame yuu Gurame apa om? Gurame soang Banyak nih sahabat disini Banyak bener nih kolektif sejarah Alhamdulillah Yang buat aku penasaran kesini Atau om Irawan Ada toman yang berwujud seperti ikan gurame kemarin Yang om Irawan cerita Ada Terus toman yang sudah kayak sendok Atau kayak ular Nah tepatnya tuh kayak sendok Nah Itulah yang buat aku penasaran Datang lagi ke tempat om Irawan ini Pengen lihat seperti apa wujud toman yang berbentuk gurame Dan seperti apa wujud toman yang berbentuk sendok Dimana om Tomannya Di belakang kita Oh ada di belakang sini nih sahabat Oh disini Boleh dilihat om Boleh Jadi memang udah banyak bener koleksi om Irawan sekarang Untuk toman nya masih ada om Toman yang baby Aduh om Dimana om Di kerembak Atau berapa banyak om 2000 Ukuran 5-7 cm Ini untuk apa om Untuk nyuk makan nih wak Oh belum dikasih makan sore ini Belum Ini nih sahabat Ini jadi Daging ikan om ya Iya Oh ini daging ikan yang udah dibekuin oleh om Irawan Jadi kayak gini om Enggak? Iya Seru Wih Seru bener nih sahabat Kalau ngasih makannya Wih 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 Seru bener om Iya Hiburan ya Hiburan ya Hiburan ya Bisnis sih Iya Asli bener-bener seru nih sahabat Ada yang gigit tangan juga Ini Jadi hiburan sekalian Bisnis om ya Ini yang luar biasa nih Ini bisa sahabat lihat Ini langsung Mencoba menggerogoti daging ikan ini Bahkan ada yang ke tangan aku juga Di jari aku juga Ini sahabat Ini kalau diangkat juga ada yang lain Terlihat kayak gini Lucu bener Kalau ini dijual Dijual Harganya di 10 ribu Per ekornya ya Tapi kalau ambil banyak Berapa nih Bisa di 5 ribu Ambil banyak Bisa di 5 ribu nih sahabat Kita coba lihat Ukuran tomanya sebesar apa Kita ambil satu Untuk ukurannya sudah Sebesar Ini 5 sampai 7 cm Bener nih Kalau ukurannya sudah sebesar ini 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 Jadi aku kemarin juga Sempat ambil beberapa Toman itu dari kemimpirawan Ini nih nih sahabat 100 atau 200 200 200 ekor Toman itu ambil disini Keren Bener Kalau punya Toman itu sebanyaknya 2 ribu anakan Toman sudah terlihat di keramba ini Sudah kita beri makan Saatnya sekarang Kita coba langsung cek Toman yang berwujud seperti gurami Dan Toman yang seperti sendok Luar biasa ngeri-ngeri juga nih sahabat Sekarang lewati kayu Satu batang tadi Kopi-kopi Udah disiapin kopi juga nih Kopi dulu Biar Kiranya press ya kan Yaudah kita ngopi dulu nih sahabat Ini ya yang di depan ini ya Untuk Toman yang Berwujud gurami itu Ini gurami yang ini yang kaya Di depan aku nih sahabat Sahabat kita ngopi dulu ya Oh iya mantep bener Dari penglihatan aku sekarang Untuk Toman yang berwujud gurami itu Bener-bener persis seperti gurami Sekali nih sahabat Menarik hati aku secara langsung Mungkinan besar mungkin bakal pindah ke kolom ikan predator monster nanti Dijinin gak um Asal cocok Asal cocok ya Jadi udah memang enak bener dipandang Toman yang berwujud gurami itu seperti ini nih sahabat Sudah sangat buntet sekali Atau shot body sekali disini Dari markingnya itu sangat terlihat Bahwa Toman ini sudah lumayan tua nih Paling gak ini sudah berusia Satu tahun atau dua tahun Bener gak umirawan? Kurang lebih dua tahun Kurang lebih dua tahun Wah hujan nih sahabat Jadi dua tahun itu bisa terlihat Dari markingnya yang seperti ini nih sahabat Marking yang sudah mulai jelas Mulai ada gradasi warna hijau dan birunya Di bagian punggungnya Kalau sudah seperti itu Shot body seperti itu Akal ngelebar Untuk punggungnya lagi dia bakal ngelebar Bukan tuku itu ke atas Bukan ke samping Kalau Toman yang berwujud sendoknya Itu seperti ini Bisa sahabat lihat Memiliki lengkungan di bagian belakang kepalanya Markingnya juga sudah lumayan terbentuk Disini menandakan bahwa ikan itu sudah tua juga Jadi memang melihara Toman Dengan keunikan tubuh seperti ini Diperlukan kelakenan yang luar biasa Karena apa? Karena memang sistem pencernaannya Pada saat waktu kecil itu Belum normal Jadi om Kirawan kemarin kasih apa aja makanya itu? Kasih ikan cere sama daging ikan Ikan cere sama daging ikan kecil Sampai 2 tahun dia bisa hidup cuma segini Ukurannya paling itu 20 cm Um Mirawan ya Ini pasti harganya sangat mahal nih sahabat Aku jadi kepengen juga nih untuk Taruh ikan Toman Badi ini Kedalam kolom ikan perenat tembus Kira-kira dilepas gak? Kalau cocok kita lepas Kalau cocok dilepas tuh sahabat Aku udah bawa uang juga nih sebenernya Gimana kalau 1 juta um? Pegang dulu, hitung Kalau 1 juta untuk Toman yang berwujud kurangnya gimana? Kayaknya belum Belum? Belum sahabat 1 juta tuh sahabat Cuma Toman buntung ya dong? Iya betul Masih belum juga asem Gimana kalau 2 juta? Nih 2 juta nih Untuk rawatan dan mencarinya Kayaknya belum juga Belum juga 2 juta Udah um lepas lah Untuk koleksi ikan yang diada di film Kita berniatan poster tambah-tambah koleksi Nanti kita carikannya kan? Nanti kita carikan yang lain Alasannya luar biasa nih umirawan Udah kalau kita 3 juta nih Aku tambahin nih Nih 1 1 1 1 2 3 Nih 3 juta Kayaknya cuma numpang megang ya? Numpang megang Belum mau dilepas Tawaran terakhir nih umirawan Nah Nah nih Ya Untuk Toman yang short body Berwujud kurangnya Aku tawar dengan harga 1 2 3 4 5 5 juta Terakhir Gimana? Lain kali ya? Lain kali Jadi gini om Pada prinsipnya Kopata mengatakan Kalau udah ditawar Orang sudah seneng bener Udah kepalin aja Nanti cantiknya ikannya lompat Lompatnya suka bangun kan? Lain kali aja om 5 juta nih Gimana? 5 juta untuk sebuah Toman yang buntas Gak nambah lagi nih Itu tawaran terakhir Itu tawaran terakhir Masih belum juga Aku coba bawa 5 juta nih sahabat Udah gak bisa lagi tawar ya Ini kalaupun dilepas Nolnya berapa nih umirawan? Kira-kira? Ya Biar sahabat semua tau Di 15 15 juta Ini cuma 5 juta Wadah aja Gak bau Kurang berarti Mesti nabung lagi nih Jadi 15 juta ya 15 juta menurut aku itu harga yang sesuai Kenapa? Dengan ukuran Toman yang seperti ini Keunikan yang seperti ini Sudah sangat jarang sekali ditemui Toman yang sudah tua Marking yang sudah bagus Dan juga warna yang sudah mulai up Di 15 juta memang sudah harga sewajar Kalau ada sahabat yang mau Toman umirawan 15 juta Aku upayakan nabung dulu Untuk mencukupi disisnya Bakal aku ambil aja Tapi katika sahabat ada yang mau Dan ada yang lebih dulu Pasti umirawan lepas Kalau untuk yang sendok ini berapa nih? Untuk yang sendok ini Bisa di 2,5 2,5 Nah, itu kan Bener kan Aku bawa 5 juta Tadi ketinggian Tapi memang aku Sebetulnya sangat suka sekali Dengan Toman yang soft body Warna gradasi birunya itu Lebih pekat Beda sekali warnanya Ketimbang dengan ikan yang lainnya Itu memang benar-benar Menurut aku Ikan yang premium Selain ngejual Toman yang unik-unik Umirawan juga ngejual Ikan-ikan lainnya ya Seperti Toman tadi ada 2.000 ekor Kemudian apa lagi um yang dijual disini? Ikan sungai, serandang Serandang Siliapi Kemudian itu apa um Yang pink-pink itu um Ada di Pinktail Ini ada pibas juga Ada Toman juga Disini Semuanya ini dijual juga kan Umirawan Umirawan bisa kiring-kiring? Bisa Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia Dengan minimal pengiriman Atau minimal order kali ya Kalau ada sahabat yang mau pesen Umirawan Pesannya ke WA-nya boleh disebutkan? Boleh 0813 1007 5849 Jadi bagi sahabat yang pengen order Ikan-ikan lainnya di Umirawan Umirawan bisa kirim-kirim Dan aku yakin ini aman Jangan takut kalau dia Aneh-aneh bisa cari yang pulang Sentih tolong Untuk saat ini ya Jadi seperti itulah untuk koleksi Toman-nya Umirawan Udah gak penasaran lagi Dan udah aku tawar 5 juta Belum mau dilepas Padahal kawan Karena Arief udah malam Kita pamit dulu ya Makasih banyak Umirawan Sama-sama Sampai berjumpa di lain waktu Da-ra